Pemirsa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mempersiapkan sejumlah program untuk memperkuat sektor parekraf Indonesia di tahun 2025. Ada pun program-program tersebut diantaranya berkaitan dengan pengembangan desa wisata dan penguatan potensi SDM pelaku parekraf melalui digitalisasi dan produksi konten. Pemirsa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mempersiapkan sejumlah program untuk memperkuat sektor parekraf Indonesia di tahun 2025. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salaudin Uno mengatakan program-program tersebut telah diusulkan dalam rapat dengan pendapat antara Komisi 10 dengan Kemenparekraf. Ada pun program-program tersebut diantaranya berkaitan dengan pengembangan desa wisata dan penguatan potensi SDM pelaku parekraf melalui digitalisasi dan produksi konten. SDM yang juga mengangkat apresiasi para pelaku seni dan kerajinan di masing-masing daerah. Memang ada 17 subsektor tapi karena keterbatasan anggarannya tentunya tidak semua bisa maksimal. Tapi kami akan pastikan bahwa akses permodalan juga disediakan dengan kolaborasi bersama mitra strategis kami. Seperti diketahui industri pariwisata tanah air berkembang pesat pasca berakhirnya pandemi. Tak heran jika sumbangan industri pariwisata tanah air terhadap produk domestik berutut terus melesat. Pada tahun 2023, industri pariwisata memberikan kontribusi hingga 4,1 persen terhadap PDB dengan capaian divisa sebesar 14,63 miliar dolar Amerika. Tahun ini kontribusi sektor pariwisata diperkirakan bisa tembus 4,5 persen terhadap PDB. Tim Liputan, IDX Channel Terima kasih telah menonton!